What's up eskofan, welcome back to Trash Talk Masih beragent-beragent yang paling, lumayan hot lah season ini Okiwira Sanjay, Ki apa kabar Ki? What's up bro? Baik, gue stop dulu nih, gue jarang-jarang ada yang ngajakin gue tosnya selalu interview nih Ki, kita ngomongin sejarah basket lu dulu ya Gue inget, gue kayak pertama kali ketemu lu, lu masih SMA deh kayak gue inget ya, bentar gak sih? Gue udah lupa sih Tapi gue inget tau gak apa dulu, kayak lu sering gak sekolah ya gue inget, sering main basket Lu SMA dulu gimana ya Ki? Gue dulu pertama kali SMA di Budaya, Budaya 2, Buaran, PSKD Yang ketiga gue pindah ke daerah Bekasi Ini tiap tahun pindah atau gimana nih? Enggak, gue semenjak pindah ke ASPAK, SMA, disuruh pindah sekolah gitu, biar gue bisa basket juga disini Jadi gue pindah, pindah lagi Tapi PSKD dulu sejarahnya lumayan banyak pemain basket yang jago kan? Banyak banget, banyak banget, banyak banget Ada si Ahmad Junaidi dulu, ada Tris Trisno Ayah dulu satu alum ini gak apa lu? Kalo Ayah itu beda sekolah, ini kan PSKD 4, gue PSKD 1 Oh oke oke, gue PSKD kebanyakan agak-agak suka bingung kadang-kadang Tapi waktu angkatan lu ada yang jago gak? Ada-ada, Ahmad Junaidi Oh Ahmad Junet, wah Junet sih dulu ngedangnya gila ya Iya, Jokil tuh Nah, ngomongin ngedang, pas banget nih Lu dari SMA dulu udah bisa ngedang kan? Atau kapan pertama kali ngedang? Gue SMP ngedang Yang bener lu Iya bener gue SMP Itu lagi pemanasan apa lagi pertandingan? Lagi pemanasan doang, lagi coba-coba doang Di SMA kan ringnya gak terlalu tinggi kan Cuma gue kayak cempat, dulu kan jaman dulu kan kalo kita udah bisa pegang ring kan lompak mulu kan Iya gak sih? Iya bener-bener Jadi coba lama-lama bisa ngedang Tapi lu SMP ya? Gila SMP, tinggi lu berapa? Tinggi gua malah 180an sih Oh udah lumayan, tapi emang gue inget sih dulu kayak waktu lu SMA, terus udah mau menanjak masuk ke ASPAK tuh panggilan lu Lebron James kayaknya dulu ya? Dulu ya iya dibilang gitu, apalagi Mas Joko, Mas Joko sering bilang, hape sekarang masih bilang panggil gue James namanya Tapi lu dulu abis dari SMA itu kuliah dulu atau langsung ASPAK? Langsung kuliah dari lulus sekolah, langsung kuliah, tapi gak main Libama Gak main Libama, langsung ASPAK kan ASPAK tahun berapa masuknya? ASPAK 2008 kalau gak salah Oh, 2008 2008 akhir, November Oke, nah itu lu pas masuk ASPAK itu lu bener-bener cuma ASPAK doang atau ada tim lain yang nawarin dulu? Dulu karena gue di ASPAK Junior Oke Jadi langsung ke ASPAKnya Lagi pula juga pas itu gue abis sparring lawan POP PON kan PON yang mati Kacecep kan? Nah pas itu dia langsung ngeliat gue, langsung ditarik gue ke ASPAK Jadi pertama kali tuh Nah sekarang ngomong-ngomongin lu, transisi nih, dulu kan boleh dibilang lu high flyer lah Danker, terus lu sekarang berubah transisi jadi pelan-pelan shooter, defender Nah itu karena umur atau emang pelatih ada permintaan dari pelatih agar lu mengganti game lu? Pasti permintaan dari pelatih sih, gak mungkin langsung berubah gitu Karena ngedang tuh ya gak bisa lah disini ya Kan cuma ngedang juga pemanasan doang kalo di game atau nggak ya lagi fast break kalo di Indonesia dulu, jaman dulu Ya karena permintaan pelatih butuh dulu butuh shooter, butuh siap shooter ya gue dilatih sebagai shooter gitu dulu sama Kacecep Tapi lu sekarang udah 11, berarti masuk season yang kemarin tuh 11 tahun lah, 11 musim berarti di ASPAK boleh dibilang? Kalau season tuh gue mulai dari NBL pertama, soalnya yang NBL pertama gue gak main Kenangan yang paling mengesankan untuk lu selama ada di ASPAK apa? Yang gue sih pertama poin paling banyak gue, yang 34 poin Oh 34 poin itu NBL? NBL Lawan? Lawan, Satya Wacana kalo gak salah Oke itu waktu lu 34 poin sama Satya Wacana tuh lu memang lagi hari itu wangi banget atau gimana tuh? Temen-temen gue pas support gue, jadi rata-rata asis temen gue tuh ada yang 8, 9, sampai 10 Jadi ya gue di support sama temen-temen itu Itu lu 3 poin apa? Gimana poinnya waktu 34? 3 poin ada, fast break ada Ada dunk? Ada juga dong Asik, kayaknya di dunk di game ya Lu pernah ikut selebidang kontes gak sih kalo di IBL gak pernah? Tapi kalo sekarang gimana kaki? Masih bisa nombok gak? Gue gak pernah liat lu nombok lagi sih Nomok-nomok santai sih masih bisa gue Gak power sih masih bisa gue Tapi season terakhir kemarin kan setapak juara kalah cuma sekali doang Dan lu up and down gue boleh bilang gak season-nya ya Sempat kehilangan menit play And then Coach Gibi seinget gue masukin lu tuh saat lawan Pacific ya, quarter-final ya Eh, semifinal, sorry semifinal Semifinal lawan Pacific tuh lu mulai dipercaya lagi Itu lu secara mental tuh gimana sih mempersiapkan diri lu agar lu tetap siap gitu Ada di lapangan walaupun lu menit playnya sebelum-sebelumnya dikit banget gitu Menurut gue sih Coach Gibi mempersiapkan pemainnya tuh bagus banget sih Dia walaupun gue gak main waktu regular gue gak main banyak Cuman pas semifinal itu si Coach Gibi tuh mempersiapkan pemainnya tuh siap banget Secara mental, secara fisik gitu Jadi ya setiap kali pemain yang diturunin pasti siap semua dong Termasuk gue salah satu gue Lu pas diberkasi menit lumayan banyak di semifinal Tanggapan lu waktu itu, lu agak kaget atau memang lu udah expect kalo lu, wah gue pasti dapet menit nih gitu Ya gue expect main sih, gue kalo kaget enggak Cuman karena situasi juga melawan Pacific saat itu ya gue berexpectasi juga main lebih banyak dari regulernya Dan gue selalu nanyain sama pemain setapa pasti Tapi biasanya jawabannya sama semua sih Kesannya kalo dilatih sama Coach Gibi semua pasti bilangnya galak Tapi kalo lu ada kesan lagi gak saat dilatih sama Coach Gibi kemarin nih? Apa ya Coach Gibi tuh orangnya, dia disiplin tinggi banget Gue setuju itu karena kalo gak ada disiplin tuh pemain basket gak ada yang maju sama sekali Karena gue sukanya sama dia tuh disiplin tinggi banget Dan lu berarti sekarang lebih disiplin orangnya dalam hidup juga? Ya efeknya sih keluar juga jadi disiplin sih, jadi bagusnya disitu dong sih ambil positifnya aja gitu Oke, terus sekarang kita ngomongin, gue mau ngomongin tentang tim NAS Lu seinget gue 2015 SEA Games kan? 2015 SEA Games Berarti lu udah berapa kali membela tim NAS? Klub juga gak? Enggak, tim NAS Kalo-kalo pernah tim NAS aja Tim NAS aja kayak SEA Games atau misal kompetisi-kompetisi kayak Viba Asia gitu Cuman sekali dong Sekali ya, 2015 tapi langsung dapet perak ya Dan itu kalo lu inget gak? Itu hampir menang keseinget gue lawan Filipina di final itu Karena ada sedikit turnover aja terakhir Nah kalo lu bisa inget kenangan lu dari SEA Games itu apa? Yang paling gue inget ya Yang paling gue inget ya Kenangan si Games itu waktu lawan Singapura tuh Game ke SM final tuh Karena tuh ton rumah kan? Jadi banyak dukung Singapura jadi kita sedikit mental kita sedikit down Cuman karena kita pengen emang pengen dapet emas tuh Bukan perak juga tuh Anak-anak sih menunjukin sih Lu 2015 umur berapa ya? 2015 gue 25 kalo maksudnya Dan lu bermain bersama pemain-pemain senior Mario Usang Kayaknya ada acong juga Rony Gunawan Rony Gunawan Kome Nah itu lu dari pengalaman lu bermain sama mereka aja tuh Apa sih yang bisa lu pelajarin? Yang gue pelajarin ya semakin tuh semakin jadi Maksudnya ya dia jaga kondisi dia tuh HP bugar, HP bisa masuk tim NAS sih Inspirasi banget sih Dan kalo gue liat selain itu Juga inspirasi lu kayak pemain-pemain Filipin ya Kalo gue liat ada foto lu sama Japheth Aguilar Apakah Japheth ini juga salah satu pemain idola lu? Ya salah satunya dia Dunker kan Soalnya pemain Filipin kan Sikit sama-sama Asia kayak gitu ya Mereka aja bisa bersaing sama Kayak China gitu Orang sama Korea gitu Kenapa kita gak bisa jadi kita Setiap kali gue liat tuh dari Filipin dulu sih Baru keluar ya gitu Tapi lu sendiri ngikutin PBA apa? Ngikutin-ngikutin Apalagi yang Aboeva kemarin tuh Oh ya Aboeva gila sih sama Terence Jones itu seru sih Tapi gue seneng sih Akhirnya Aboeva disuspend sama PBA Karena anticsnya udah terlalu banyak Udah terlalu lebay lah kalo sampe kayak gitu Karena gue tau Ada beberapa pemain IBL tuh suka banget sih sama PBA Si Kevamiga tuh Menurut gue juga lumayan gila Raymond Sariputra tuh juga ngikutin banget Karena sekarang abis ngomongin PBA Ini yang mungkin orang pada pengen nonton Pengen liatin ini nih Pengen tau ini nih Free agency Kita ngomongin ini dulu gue tanya dulu Rasanya apa sih jadi free agent? Ini baru pertama kali gue jadi free agent sih Hampanya Banyak pikiran atau banyak pertimbangan atau gimana? Banyak pikiran juga Banyak pertimbangan juga Gue Kayak ada rencana-rencana kayak 50-50 sih Kayak mau lanjut atau nggak sih Oh oke gila nih Masa Okiwira mau pensiun? Baru umur 29 nih Berat bener nggak 29? Hitungan gue Mau jalan 30 November 30 November 30 Kenapa tuh sampe lu ada pikiran mau berhenti gitu Udah kepikiran gitu? Udah mulai jenuh kah? Ya jenuh sih nggak sih Karena kan itu hobi kan Hobi yang mendapatkan income gitu Cuman ya gue mikir udah umur segini Gue juga banyak curhat ke orang-orang lain gitu Lu mau mau APK di sini gitu Lu daripada struggle di umur segini Mendingan Eh daripada struggle di umur 30 lebih ke atas Mendingan lu struggle di umur sekarang Ya gue juga Ini pasti curhatnya pemain yang udah pensiun nih Nah gue curhatnya sama ada Gue orang Surabaya Mama Evie namanya Kira nama Dodo nih Dodo kan West Bandit nih Kan lu serang ketemu Kalau gue liat video-video di Youtube Gue kira sama Dodo Tapi emang lu udah ada pikiran Pengen kerja kantoran juga atau gimana? Ya gue sih kayak pingin Kalau kantoran sih udah terlambat sih kali ya Pengen gue usaha Atau nggak jadi private coach gitu Oke tapi lu kalau private coach gitu Apakah lu udah ada kayak Misalnya pernah ikut-ikut lu pasti sering ikut lah ya Coaching klinik gitu-gitu udah melatih Jadi lu ada perasaan enjoy juga gitu Ngasih ilmu ke anak-anak kecil gitu kali ya Sering banget gue sering diundang ke acara-acara Coaching klinik sih Gue sering latih juga gitu Ya have fun aja sih gue suka Jadi jawabannya gitu aja Kita digantungin Jadi Nah gue masih kayak Masih 50-50 sih gue Mau pensio tuh nggak lanjut Kalau tawaran juga masih ada beberapa tawaran Cuman gue masih mikirin gitu Dan gue juga lagi nunggu Bos Kim Hong dari Amerika pulang kan Belum ada negosisi lagi Oke tapi Gila kalau lu pensiun Rama pensiun Mas Toy pensiun Ini yang main siapa Gintar Niasak kan? Banyak lah banyak pemain muda Apalagi coach Gibi kan Dia bisa membentuk pemain bagus banget sih Udah terbukti kan Ada Guidi ada Abram Terus si Kaleb juga Banyak sih Banyak sih waduh Ki tadi gue sedih sih kalo lu pensiun sih Gue harapkan Lu jangan pensiun dulu ya Ki ya Ya doain aja yang terbaik gue Doain aja Pasti kita doakan yang terbaik 29 tuh masih prime loh Ki Mau jalan 30 tuh Pemain basket misalnya umurnya lagi Wah lagi Ya wajar lah lagi Pre-pre-agent tuh gundah Gimana gitu kan Jadi mau kemana juga bingung kan Ya doain aja yang terbaik Supaya gue dapet pilihan terbaik Lu berasa kayak Kyrie Irving gitu loh Berarti ya sekarang ini Kayak bingung gitu Mau balik ke Boston Mau ke Brooklyn Nets gitu Itu ya Gue yang apa sih Ya doki Thank you banget ya Ki Gila nih Udah mau diinterview Thank you banget Udah datang jauh-jauh Iya nih Dan jangan lupa guys Untuk follow Oki Di Instagram Hey It's Oki Bener kan So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys for watching We'll see you guys next video Peace